Ya, saya terima Daniel dulu ini ya. Shalom Pak Muriwali, Pak Pendeta. Ya, silakan Pak. Saya harap suara saya jelas ya Pak. Oh jelas, jelas. Baik. Ya Pak Pendeta, terima kasih sudah memberikan izin saya masuk ke room. Saya cuma sedikit berkomentar Pak. Saya memang mengikuti ini sudah lama, perdebatan-perdebatan ini. Mulai dari mungkin kalau dulu, karena saya juga dari Gereja Reform gitu Pak ya. Saya mungkin sudah... Gereja Reform apa Pak? Saya dari GRI. Gereja Reform apa Pak? GRII Pak saya. Oh ya, baik Pak. GRII Pak Tong. Ya, saya mungkin dulu mengikuti jamannya Pak Budi Asali gitu ya. Saya juga suka berdebat juga dengan Pak Esrasoru dulu juga sama. Nah, sekarang juga sudah muncul apologet-apologet seperti Pak Degi juga ya. Pak Degi, Pak MIM. Gitu ya. Ya, saya bangga. Saya bangga sebenarnya juga Pak MIM. Saya juga cukup sering mengikuti gitu Pak ya. Khotbah-khotbah Bapak. Termasuk perdebatan dengan teman-teman dari Islam gitu Pak. Nah, saya merasa sudah terwakili lah dengan Bapak. Saya juga support Pak kalau memang terus harus berdebat. Karena memang sekarang yang sering muncul di, kalau kita bilang di akar rumput Pak ya. Memang terkadang kurang memadai gitu Pak. Kalau dari segi keilmuan seperti mungkin Pak Rudi Yohanes. Walaupun mereka mungkin ada semangatnya untuk berapologet. Cuma terkadang nggak didukung dengan keilmuan yang cukup gitu Pak. Makanya kadang kita kan ngerasa kurang puas. Cuma beberapa hari ini mendengar Pak MIM berdebat. Saya cukup senang argumentasinya bagus sekali Pak. Menurut saya sih. Ya, itu omong kosong ajalah mereka omong jelek. Nggak, kemarin waktu lawan Ustadz Suma ya. Itu bagus sekali Pak, menurut saya. Itu justru saya kira dia yang nggak bisa ngomong apa-apa sebetulnya. Gitu ya terkait dari argumentasinya. Karena Bapak akan menggunakan argumentasi presa posisi gitu Pak ya. Presa posisi, betul. Ya, saya kira itu cukup mematikan sih untuk Pak Suma kemarin sebetulnya. Cuma bagi orang-orang ini kan sebenarnya ini dianggap permainan gitu Pak. Itu yang saya kecewa. Kalau dunia perdebatan ini, mereka itu kayak... Sebenarnya Triun Slayer ini kan juga nggak ngerti apa-apa sebetulnya. Saya juga udah sering denger. Ini cuma mereka cuma modal... Apa ya? Ya. Mulut besar aja gitu Pak. Mulut besar. Ya, betul-betul. Nggak ngerti Apolo segitu. Saya juga ketawa aja. Malah ngomong Apostolos. Kok aneh. Dia itu berkomentar. Makanya saya nggak ngerti. Ya. Ya, betul. Iya Pak. Jadi memang... Sebenarnya kalau saya bilang sih... Nggak layak juga lah. Nggak sebanding. Nggak sebanding. Nggak sebanding. Nggak sebanding. Ini banyak logical fallacy dari mereka juga. Saya pikir nggak sebanding sih Pak sebetulnya. Ya, cuman memang harus kadangnya diberi pelajaran. Orang-orang seperti ini harus diberi pelajaran Pak. Karena memang mereka asal tafsir ayat. Ambil comot ayat sini, ambil comot ayat situ. Terus ditafsir sesuka hati. Saya pikir itu nggak fair untuk Iman Kristen juga. Dan yang menjawab... Ya, mohon maaf Pak ya. Saya bukan bermaksud penjeraikan Pak Rudy juga. Cuman yang menjawab juga menganggap ini sesuatu permainan. Padahal kan nggak seperti itu seharusnya. Gitu Pak. Saya sih berharap Bapak juga nggak... Nggak berhenti dari pelayanan apologetika. Karena kita juga butuh orang-orang MBM tetap ada di arena ini gitu Pak. Cuman ya mungkin memang harus sedikit bersabar. Bersabar untuk mengikuti gaya mereka. Karena mereka Pak, ini cuma pengen ngeledekin aja. Kalau Bapak mungkin ngeliat ya Pak. Iseng gitu ya ngeliat YouTube channel Trion Slayer dari perdebatan Bapak. Dia itu sebenarnya cuma buat ngetawain-netawain doang aja Pak di belakang. Dia memang cuman datang masuk ke room-room orang. Dia merusak-rusak room orang. Udah keluar. Kayak kemarin kan dia nggak ada niat sekarang sekali untuk berdebat dengan Bapak. Dia cuma merasa, oh kita udah serang nih. Udah serang, keluar. Tanpa ada ini. Mereka nggak ada pembelaan apa-apa Pak. Maksudnya jangan sampai ikut ke permainan mereka juga gitu. Cuman ya kemarin sangat bagus Pak. Saya sangat mendukung. Semoga Bapak tetap ada di pelayanan ini. Tuhan memberkati Bapak juga Pak. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi menangkapi apa yang dikatakan Pak Daniel ini begini Pak. Sebetulnya saya gini kalau mau jujur itu. Untuk terjun dalam debat-debat. Maaf ya, saya agak kasar ya. Mengatakan ini debat-debat kacangan seperti itu ya engkan juga sih sebetulnya. Nggak cocok ya begitu ya. Karena kalau debat-debat tingkat tinggi itu kan menghadirkan argumentasi ilmiah sekali. Lalu kemudian dibalas juga sama bobotnya tapi langsung mengadres argumentasi lawan. Bukan lari ke sana kemari kan begitu. Saya sebetulnya engkan. Tapi problemnya gini Pak Daniel. Saya lama melihat ya. Saya tunggu-tunggu misalnya Pak Deki, Pak Israsoro, Pak Mangapul Sagala atau yang lainnya juga kan tidak seaktif. Rudy Yohanes, Sofi Atul, Fatima Sagdia. Kalau Fatima Sagdia, Sofi Atul itu memang asosiasinya ke oneness. Oneness itu kan sudah bidat. Sudah bidat itu. Jadi yang bukan bidat hanya Rudy Yohanes ini saya lihat. Dan mungkin satu dua lain itu. Sisanya yang lainnya saya tidak anggap upload bad. Mereka hanyalah YouTuber karena hanya mengupload-upload ulang debat orang atau hanya memuat-muat sesuatu yang kadang-kadang juga bagi saya tidak bermanfaat. Hanya serang-serang Islam itu saya kritik keras misalnya tanpa ragi itu. Kan itu cuma serang-serang Islam hanya bikin jengkel orang Islam tapi apa? Tujuan apologetikanya apa? Kalau hanya menjelek-jelekkan Islam, apa itu tujuan memberitakan Injil, memberitakan kebenaran? Kan tidak ya begitu ya. Jadi tanpa ragi misalnya Joseph Paul Sang itu saya tidak anggap mereka sebagai sesuatu yang sebagai orang-orang yang bawa kilika Kristenan. Ya saya jujur. Nah kalau Rudy Yohanes ini memang dia ada blunder-blunder tafsiran yang ngawur sekali misalnya Judas masuk sorga. Tapi dia ngaku Trinitarian dan memang saya lihat sebetulnya dia Trinitarian tapi penjelasannya itu ada bolong-bolong dan ketika kita mau koreksi dia keras kepala tidak mau. Nah ini kan bahaya sekali Pak. Sangat berbahaya. Kalau debat-debat Kristen yang sekarang berseliveran di media sosial itu diwakili oleh orang-orang ini ya. Apalagi itu kalau sampai one-ness itu kayak Fatima, Sakdiah dan lain sebagainya dan orang-orang menganggap itulah kekristenan. Ini sangat berbahaya. Ya maka saya pikir tidak bisa kalau begitu. Maka saya pikir saya harus turun. Ya saya harus berdebat. Ya saya lihat kemarin Pak Isra Soru berdebat dengan Udi Riva ya saya semangat. Kemudian saya itu pihak Zuma mengirimkan tantangan ke itu saya, itu staffnya itu, kontak saya, saya tanggapi. Nah jadi ada tujuannya. Jadi ada tujuannya artinya gini. Tidak bisa membiarkan orang yang tidak mengerti doktrin yang tafsir Alkitab salah-salah maju ke muka di front line ya. Nah lini depan daripada debat Kristen, apologetika Kristen di media sosial. Ya sementara mereka banyak hal itu bolong tidak mewakili kekristenan yang historis, yang konservatif. Nah ini bahaya sekali bagi saya. Ini sangat berbahaya. Itu sebabnya saya turun. Sebetulnya saya enggan ya ini debat-debat kacangan sekali kayak gini. Ya itu bukan level saya. Betul Rudi Yohanes dalam satu hal. Ya bukan level saya. Tapi apa dia mewakili kekristenan historis. Kalau Rudi Yohanes mawakili kekristenan historis, saya biarkan dia. Saya dukung dia dari belakang. Karena memang dia cocok untuk suma. Yang dia anggap itu debat ke daya tua. Tapi dia doktrinnya beres sama enggak. Walaupun debat ke daya tua, mesti kalau Kristen harus dilandasi dengan doktrin yang benar. Enggak boleh keluar dari sana. Nah itu Pak Daniel ya. Nah yang kedua juga bagi saya, saya bukan hanya pengkotbah, juga bukan hanya pengajar doktrin, tapi saya penginjil. Saya rajin memberitakan injil, suka memberitakan injil. Dan di setiap perdebatan-perdebatan yang ada, kesempatan untuk memberitakan injil kepada orang-orang yang kita aja berdebat dan semua orang yang menonton, apalagi kalau sampai viral, itu ada. Memang kita tidak bisa mempertobatkan orang. Tetapi siapa tahu di antara orang-orang yang mendengarkan debat itu dan mendengarkan kebenaran yang kita sampaikan. Lalu Ruhu Kudus bekerja dan mereka bertobat, itu kan keuntungan yang sangat besar sekali. Itu satu keuntungan yang sangat besar sekali. Jadi ada hal-hal positif yang menyebabkan saya, saya berpikir saya mesti turun. Tidak masalah lah. Orang Islam membuli, saya pikir positif saja. Mengapa mereka begitu viral membuli saya? Karena saya ini signifikan. Coba kalau orang-orang yang tidak signifikan, kan tidak seperti itu. Nah, kalau begitu berarti semakin banyak orang Islam yang mendengarkan pengajaran saya, hotba-hotba saya, debat-debat saya, siapa tahu Ruhu Kudus bekerja, kita tidak tahu. Misteri, itu misteri daripada Tuhan Allah. Dan kalau mereka dicamah oleh Ruhu Kudus, mereka bisa percaya. Saya tidak bisa memperkirakan pelayanan media sosial melalui YouTube, Facebook, dan lain sebagainya yang memberitakan Injil terus-menerus, mengajar terus-menerus, saya tidak tahu mempertobatkan berapa orang. Cuma ada kadang, sering-sering ada apa namanya, semacam, apa namanya ya, orang itu, respons ya, kepada saya, Pak, terima kasih. Ada yang dulunya One Ness, itu berkata terima kasih Pak, melalui pengajaran Pak Muriwali, sekarang saya percaya terhitung kalau Pak, ternyata itu One Ness sesat katanya. Itu banyak yang seperti itu. Nah, kalau dari pihak sebelah, saya ada yang saya menangkan, tapi saya bukan seperti Yusuf Manobulu, pamer-pamer, hanya bikin jengkel orang Islam, itu tidak baik, itu bukan apologetika, itu hanya mau cari menang-menangan dan tidak penting, kan? Ya, jadi, saya tidak tahu berapa banyak orang Islam yang mendengarkan khutbah-khutbah saya, dan lain sebagainya. Kalau Ruhu Kudus bekerja, ya, mereka bisa dipertobatkan. Bukan kita memang pertobatkan orang. Jadi, tetap ada manfaatnya. Jadi, saya tidak nge-reken itu buli-bulian atau apa namanya. Saya tidak turun bobot saya, pelayanan saya, hanya karena buli-bulian itu. Tidak ada urusannya ya. Juga, kalau disanjung-sanjung, dipuji-puji, langsung naik begitu. Kalau saya tidak berbobot, ya tidak berbobot saja. Kalau saya berbobot, tetap saja berbobot, walaupun berdebat dengan orang goblok. Ya, maaf, saya agak keras, Pak. Ya, itu, Pak. Terima kasih, Pak Daniel. Masih ada tanggapannya sebelum saya remove. Ya, Pak, tambahan sedikit, Pak. Tambahan sedikit, Pak. Ini kan teman-teman Islam sekarang, semenjak kemarin Pak S. Rasuru mau berdebat dengan Riva, Pak MIE mau berdebat dengan Suma, gitu ya. Ini sekarang saya perhatikan memang mereka juga mulai menyasar ke pendeta-pendeta yang besar, gitu, Pak. Mereka justru sesumber juga mau menantang Pak Tong. Sekarang Pak Deki juga udah mau diseret-seret. Dari dulu kan juga Pak Bambang juga mereka mau seret. Pak Gracia Peli juga mau diseret-seret juga. Maksudnya, mungkin yang perlu diperhatikan, Pak, mereka itu sama sekali nggak memikirkan kebenaran, kok, Pak. Saya perhatikan. Karena mereka, niatnya cuma hanya untuk ketenaran, uang, dan lain-lain lah. Hanya untuk membuli aja, Pak. Mungkin yang perlu dipikirkan, gitu, Pak, ya. Kalau saya boleh saran, mungkin bagaimana strateginya untuk menangkal cara-cara mereka seperti itu. Karena mau nggak mau, kita juga harus pikirkan gimana sih mereka... Soalnya kalau kemarin itu Pak Mangapul waktu live itu juga diserang sama Slayer ini, Pak. Tiba-tiba dia masuk ke room-nya Pak Mangapul. Tapi kan dia cuma lempar isu lari. Lempar isu lari. Kan begitu aja, Pak. Maksudnya yang perlu diperhatikan mungkin itu, Pak Peneta Muriwali. Jadi, jangan sampai terjebak dengan gaya mereka, gitu, Pak. Karena Suma ini sekarang live sepagi, gitu ya. Isi live-nya juga isinya berasa dewa aja, gitu. Padahal nggak ada isinya juga, Pak. Maksudnya nggak ada apa-apa, gitu. Nggak ngerti apa. Saya yakin mereka tuh mengandalkan bahasa Arab yang model debatnya kayak Christian Prince. Nggak ada satupun juga yang mau kok. Mereka nggak ada yang berani, gitu, Pak. Nggak ada yang berani. Mereka tuh cuma berani, cuma diisi. Ya, maksudnya mungkin, Pak Peneta, mungkin ya itu aja saran saya sedikit. Mungkin perlu dipikirkan gimana caranya mereka menghentikan. Karena memang perlu dihentikan juga, Pak. Gaya-gaya mereka seperti ini banyak menyesatkan orang, gitu, Pak. Saya prihatin juga. Walaupun saya tahu, gitu ya. Makasih saya nonton Pak Peneta berdebat dengan Suma. Saya lihat, wah ini sangat bagus, sebetulnya. Argumentasinya bagus, runtut. Tapi kok saya sedih, gitu ya. Mereka kok jadi membuli. Padahal mereka... Saya nggak ngerti, ya. Maksudnya saya sedihnya di situ. Karena ketidaktahuan mereka nggak mengerti argumentasi. sama seperti Bapak membalikan keadaan juga kemarin. Ya, cuma saya kok ini mereka apa? Mereka nggak nangkep? Atau mereka sengaja pura-pura nggak tahu? Apa memang goblok gitu? Kita nggak tahu. Hampir nggak ada bedanya, gitu, Pak. Jadinya. Ya, saya sedih. Mereka tidak paham, Pak. Ya, mereka tidak memahami argumentasi presa posisi. Ini baru bagi mereka. Saya jujur, bukan hanya orang Islam. Orang Kristen baru. Orang Kristen itu banyak yang nggak ngerti. Mengatakan saya nggak ngerti apa-apa. Karena mereka yang mereka lihat selama ini debat data, debat ayat-ayat, debat teks-teks, debat ini. Sedangkan presa posisi itu memperdebatkan asumsi dibalik data-data yang dipakai. Asumsi yang paling mendasar. Presa posisi apa yang menyetir dia sehingga dia menggunakan data-data itu. Tidak peduli seberapa validnya data-data itu. Tapi kalau presa posisi yang menyetir itu salah, itu tetap salah saja. Nah, yang dikejar argumentasi presa posisi itu asumsi mendasar seseorang yang melawan Alkitab itu apa. Yang melawan Kristus itu apa. Bagaimana. Dan presa posisi penting daripada argumentasi presa posisi adalah siapapun yang melawan Alkitab dan Allah Tiritunggal itu pasti menyatakan imposibilitasnya, menyatakan irasionalitasnya, menyatakan meaningless-nya, ketidak bermaknaannya. Seperti itu. Nah, saya baru, saya kira, baru saya yang menggunakan secara apa namanya, bebas dan lebih luas di media sosial ini dan asing. Banyak orang-orang yang yang cerdas pun sering tidak memahami dan menganggap saya ini tidak relevan, ini komentar, apa namanya, argumentasinya ini sudah keluar dari topik. karena mereka sudah terbiasa dengan apa. Kamu bukti apa? Ini bukti saya. Kamu buktinya mana? Kamu teksnya mana? Ini teks saya. Sedangkan saya tidak mainnya begitu. Saya mempertanyakan asumsi mendasar dia, presa posisi dia dibalik penggunaan teks itu. Dibalik penggunaan teks itu. Nah, mereka tidak paham. Tetapi, tetap ada efek jerapa. Kemarin begini, di akhir debat yang kedua dengan Zuma, Zuma akan mempermasalahkan di debat pertama itu tidak kerekam di live itu. Dia bilang, orang Kristen tidak boleh pakai nama Allah itu. Itu milik Islam katanya. Lalu saya bantah ya. Singkatnya saya bantah. Lalu kemudian di akhir debat kedua kemarin, ketika itu Truth Slayer itu siapa namanya, Kores itu mengatakan kapan lagi nih debat ketiga dengan Ustaz Zuma. Saya bilang, oke, tidak apa-apa. Bahas apa? Lalu bahas mengenai Yesus atau apa? Saya bilang, bosan itu kan sudah kemarin. Sekarang kita bahas, boleh tidak orang Kristen menggunakan kata Allah? Sebagaimana yang diprotes oleh Zuma di dalam debat yang pertama itu. Lalu Zuma bilang apa? Kalau saya sih, lihat-lihat dulu apa namanya? Psikologi daripada umat kita setelah debat kedua ini katanya. Itu artinya dia sudah enggan. Itu artinya dia sudah merasa bahwa metode saya ini bukan, tidak cocok untuk dia, untuk dia hadapi. Jadi dia tidak mau lagi. Nah, lalu ada seseorang lain yang kelihatan seperti ahli Biblika ya, padahal itu ngaco-ngaco juga itu. Dia bilang, dengan saya saja Pak, saya sudah lihat modelnya kayak gitu, saya bilang, tidak mau sama kamu. Yang nantang, yang nantang itu yang bilang orang Kristen tidak boleh pakai kata Allah. Itu kan Zuma. saya mau hadapi Zuma. Tapi Zuma bilang, tidak mikir-mikir dulu katanya. Jadi efek jera itu Pak. Efek jeraannya. Betul Pak, sampai seperti apa yang... Ya, tapi namanya mereka... dengan Slayer itu Pak, yang penulisi berani. Bapak memberikan kemungkinan. Nah, Bapak menyerang juga bahwa memang tidak ada kepastian di mereka juga. Mereka menutup kepastian, padahal mereka tidak ada kepastian. Mereka ditanyakan kapan turunnya. Emang yang menulis siapa? Pakai tangan kiri apa tangan kanan? Mereka juga tidak ada kepastian itu. Tapi yang ditangkap sama mereka, siapa yang nanya pulpen, siapa yang nanya merek pulpen. Loh, bukan di situ pesannya, padahal gitu. Itu mereka pesannya adalah memang mereka mempertanyakan sesuatu. Mereka punya asumsi bahwa harus pasti, padahal mereka juga tidak pasti. Gak pasti. Ya, saya terima kasih sama Pak. Sejata mereka hanya mau... Sejata mereka hanya mau menyerang terus Kristen. Betul, betul Pak. Betul, mereka hanya cuman lempar isu, selesai lempar isu. Padahal mereka tidak bisa juga berdebat. Saya juga karena Pak M.Y.M. Saya jadi beli buku-bukunya ini juga, Pak. Cornelius Fantil juga. Karena Pak Meneta juga berkenakan metode itu. Gitu, Pak. Ya, memang, Bapak. Jujur juga berdampak juga terhadap pertumbuhan iman saya juga, Pak. Terima kasih. Harapan saya tetap lah di dunia ini. Karena saya lihat besar sekali dampaknya, Pak. Terutama bagi orang-orang yang memang mengerti ya. Mengerti makna dari yang saya sampaikan. Menyambung yang Pak Daniel katakan tadi itu ketika Pak Isra Soru debat dengan Uni Rifa, lalu kemudian disambung saya dengan Zuma, kan jadi orang Islam jadi ini ya, menyasar ke pendeta-pendeta itu kan, itu artinya ada gaungnya, Pak. Jadi yang selama ini terus debat-debat dengan mereka, mungkin mereka anggap itu ya, maaf saya bukan merendahkan ya, ya belum terlalu signifikan begitu. Tapi ketika Isra Soru debat dengan Uni Rifa, lalu Zuma dengan saya, lalu kemudian menyasar ke Pak Mangapul, itu, nandar itu, nandar itu yang tadi sore saya debat dengan dia juga, tadi siang, itu menyasar Pak Mangapul itu. Tapi Pak Mangapul bilang kepada saya, kalian sajalah, saya sudah tua, dan saya mau memberikan tangkapan-tangkapan, komentar-komentar saja menunjukkan, itu kelemahan-kelemahan mereka, argumentasi mereka, dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Saya kira itu ya. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak. Ya, saya mungkin tutup dulu live streaming malam hari ini, karena triansel air enggak masuk lagi ya. Saya ingin mengulang yang tadi, karena ada gangguan tadi. Saya kecewa sekali tadi itu. Saya di-kick oleh room saya sendiri, karena ada gangguan, lalu dia bicara ngeceh itu sampai 20 menit, kalau enggak salah. Saya enggak mau. Saya sudah hapus videonya, dan saya membuat live baru ini. Ya, ternyata saya tunggu dia enggak masuk lagi, mungkin karena dia live streaming sendiri juga. Tapi saya anggap dia itu gagal. Karena saya bikin live streaming khusus malam hari ini untuk dia menghafal. Karena dia bilang kami menghafal bukan tulisan. Ketika saya mempertanyakan kitab mereka yang asli, yang pertama-tama, yang mula-mula, yang mereka enggak bisa buktikan, lalu beralih ke kami menghafal bukan tulisan katanya. Lalu saya bilang, menghafal itu ada keterbatasannya. Menghafal itu bisa salah. Ya. Tidak ada orang sempurna menghafal. Justru karena menghafal itu bisa salah, maka kemudian ditulis. Tapi dia bilang, menghafal. Maka saya menguji dia ya. Langsung saja saya uji. Ayo, coba kamu menghafal. Tadi malam saya mau uji dia, baru mulai menguji. Internet rusak. Dan kali ini tadi juga, dia masuk, dia enggak mau diuji oleh saya, hafalan Qur'annya. Dia malah menguji saya. Kalau bibmu itu kamu bisa hafal enggak? Coba, biblos ibrani hafal katanya. Tidak relevan itu untuk Kristen. Kristen bukan menghafal. Kristen itu membaca, merenungkan Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mempelajarinya, memahaminya. Bukan menghafal. Kalau menghafal, relevan untuk Islam. Jadi apa yang relevan untuk Islam, dia mau paksa ke Kristen. Tidak bisa. Dia yang bilang Islam itu menghafal. Maka saya tantang dia, hafalannya seperti apa. Jadi sesimpel itu. Tapi Bapak benar juga. Tapi Bapak. Pak Pendeta benar juga. Meminta lisan yang asli mana gitu. Karena lisan yang asli ya di Nabi-nya mereka. Nabi-nya pun enggak ada lagi gitu Pak. Ya terus mereka juga enggak ada yang asli. Sama aja. Ya itu enggak bisa dibela Pak. Enggak bisa dibela. Enggak bisa dipertahankan itu. Jadi memang hanya ngotot-ngototan ngaco-ngaco saja. Makanya ya susah juga ya. Ya baik Pak. Kita akhiri dulu Pak ya. Ya. Ya Pak. Sampai bertemu lagi nanti kalau Pak Daniel mau masuk lagi di live streaming berikutnya. Tuhan memberkati Pak. Ya. Tuhan memberkati Pak. Tuhan memberkati Pak. selamat menikmati